Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat babi semua dimanapun berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya tak kurang satu apapun Sahabat babi semua dimanapun berada Ini babi akan melakukan stek batang Di tanaman hias watermelon atau peperomia watermelon silver Tuh, sudah panjang ya sahabat babi Sudah rimbun Ini rencana babi Babi akan membuat satu tutorial ya Tutorial dari watermelon silver ini Dan ini juga ada satu sahabat babi Yang muncul di pot kembang Tanaman antorium pedang ya Kalau gak salah ini pedang Nah nanti akan kita ambil Jadi di pagi ini kita akan Yang pertama stek batang dari peperomia Yang kedua mengambil dari pot Atau tanaman peperomia yang tercacel di dalam pot Antorium tadi Jadi begitu sahabat babi Babi juga sudah menyiapkan ini Sudah babi isi ya dengan media tanamnya Ini pot kecil ya Ini model ukuran 12 Jadi begitu sahabat babi Babi sudah menyiapkan gunting juga Ini karena gunting yang biasa ya Karena watermelon ini termasuk Batangnya lembut sekali Jadi gak perlu yang pakai keras Kemudian sudah babi cairkan Antrakolnya Dan terakhir nanti akan kita siram Dan akan kita beri pupuk Pakai dekastran ya kalau ini Insya Allah akan subur ya sahabat babi Terima kasih sahabat babi Semuanya yang sudah Menyaksikan Memberikan komen yang positif Serta yang baru saja menemukan Video babi kaktus ini Babi mohon di Bantu Subscribe-nya Baik sahabat babi Kita mulai eksekusi Dari peperomia ini Silper ya Nah kita turunkan sahabat babi Tuh Nah ini jadi kita akan potong Sahabat babi Jadi tinggal dipilih Yang mana akan dipotong Nah Jadi nanti Cari yang pas ya Tuh Ini saja nih Tuh Sahabat babi Jadi hanya steak batang seperti ini Sahabat babi ya Kemudian kita Beri Antrakol Mumpung masih basah ya Dan ini kita biarkan mungkin Satu menit Atau kurang ya Ini juga gak apa-apa Kita ambil juga ini Jadi kita jadikan satu Di dalam potnya nanti Sahabat babi Tuh Sudah Beri Antrakol Atau boleh juga Mempergunakan betadine ya Sahabat babi Kalau tidak ada Antrakol Yang penting dia Masuk Pengisida Ini yang Ini kita rapikan dulu ya Sahabat babi Kita rapikan dulu Kita beri Media tanamnya Jadi nanti Akan Membuat Steak-steak baru Yang lebih panjang lagi ya Tuh Tuh sahabat babi Sudah selesai yang Perapihannya ya Tuh Sudah selesai Ini tinggal kita beri pupuk nanti Cantik ya Cantik ya Tuh Kemudian ini Sahabat babi Ini yang kedua ya Yang baru saja kita Steak-steak tadi Kita buat lubang dulu Sementara Lubang ya Lalu kita Tanamkan di dalam Lubang tersebut Tuh Sabar babi Ini yang satunya ya Yang kecil Juga kita Buat lubang Lalu Kita masukkan Ini Peperomea ini Tanaman yang Gampang sekali tumbuh Sabar babi Gampang sekali tumbuh Dan Gampang sekali panjang Yang penting Dia jangan sampai Kekurangan air Atau kekeringan ya Sabar babi Ini yang pertama Dan ini yang kedua Sabar babi Ini Yang kedua ini Dia memang Sudah Tumbuh Di Dalam pot Antrium ini Nah jadi kita tinggal Colokkan ya Kita tinggal Tinggal cabut Tapi Usahakan Jangan Tidak mengikut Beberapa Bagian tanahnya Yang menggumpal ya Terutama Jadi Agar Tidak Bergerak Nanti Tuh Seperti ini Sabar babi Kita biarkan dulu Karena ini belum Disiapkan tadi ya Tuh Kita siapkan Dan Lalu kita Tanam Jadi Begitu Sabar babi Sangat gampang ya Sangat gampang Sekali Ini nanti kita Beresin ya Karena ini sudah lama Tidak babi sentuh Ini Kita Campurkan sedikit Nanti ya Media tanam yang baru Kurang ya Masih kurang Ini ya Media tanamnya Kita tambah Tuh Sabar babi Hasilnya Dapat dua Insya Allah Subur ya Insya Allah Subur Sehingga kita dapat Menstack kembali Apabila dia sudah Panjang Mudah Mudah Mudahan Subur ya Tuh Dua Sabar babi Ini indukan ya Tadi Jadi Begitu Sabar babi Terima kasih banyak Yang sudah Menyaksikan Video babi Atau Mengikuti Terus babi Dalam Menanam Menanam Tanaman Tanaman Hias Atau Jenis-jenis Agronema Oraid Dan lain-lain Terima kasih banyak Sudah hadir Di pagi ini Salam Sehat Salam Sukses Serta Salam Untuk Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat